Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuanisor Min Siregar memaparkan sejumlah pengungkapan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelebuhan Belawan Ada pun kasus yang dipaparkan di halaman Polres Pelabuhan Belawan ini yakni kasus pemalsuan surat STNK, tindak curanmor serta narkoba 7 orang pelaku kejahatan berhasil diamankan barang bukti yang berhasil disita diantaranya daun ganja, sabu-sabu, STNK palsu beserta perangkat pembuatnya dan sepeda motor dari hasil kejahatan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuanisor Min Siregar berkomitmen akan menindak tegas para pelaku tindak kejahatan di wilayah Sumatera Kalau saudara-saudara lihat, ada pelaku yang membawa narkotika ada ganja yang ini adalah yang dijual kemudian ini adalah sabu kita juga sabu tapi dari pengalaman kita ini pasti sabu dan nanti akan kita buktikan ini ada kasus 365 ini ada kasus pemalsuan dan pencurian curanmor jadi dia lengkap dengan printing dibuat STNK palsu Dari Balawan Sumatera Utara Persoransi Torus Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!